Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika Sebelum dimulai, jangan lupa soal 524 Diberikan polinomial PX sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X kurang 558 Dengan akar-akarnya alpha, beta, dan gamma Tentukan nilai alpha pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 ditambah gamma pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 Nah disini karena alpha, beta, dan gamma adalah akar-akar persamaan PX sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X kurang 558 Maka berlaku untuk alpha jadi P alpha sama dengan alpha pangkat 3 kurang alpha kuadrat kurang alpha kurang 558 Jadi sama dengan 0 ya Berarti alpha pangkat 3 sama dengan alpha k sacrifice Dengan cara yang sama diperoleh juga bahwa beta pangkat 3 sama dengan beta kuadrat kurang hamba beta ditambah 558 Kemudian gamma pangkat 3 sama dengan gamma kuadrat ditambah gamma ditambah 558 Alpha pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 ditambah gamma pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 Ini sama dengan alpha kuadrat tambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat Kemudian ditambah alpha ditambah beta ditambah gamma ditambah 3 kali 558 ditambah ini adalah 7 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 Jadi ini kita jabarkan berarti alpha ditambah beta ditambah gamma kuadrat kurang 2 alpha beta ditambah beta gamma ditambah gamma alpha Ditambah alpha ditambah beta ditambah gamma kemudian ini ditambah ini adalah 217 Ini sama dengan berarti 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1 ditambah 2017 Sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2017 sama dengan 2021 Soal 525 Tentukan banyak pasangan A, B, C ya bilangan bulat positif yang memenuhi 2 log A ditambah B ditambah C Sama dengan 2 log 1024 kurang 2 log akar 256 Ini sama dengan 2 log 1024 kurang 2 log 16 Sama dengan 2 log 1024 dibagi 16 Sama dengan 2 log 64 ya Jadi disini A ditambah B dipangkatkan C sama dengan 64 ya Ini kemungkinannya berarti ya untuk yang pertama ya A ditambah B ini sama dengan 2 Kemudian C nya adalah 6 Berarti 2 dibangkat 6 adalah 64 Maka ini A nya adalah 1 B nya 1 ya Dan C nya 6 Ini hanya 1 kemungkinan ya berarti 1 pasang 1 pasangan Oke Kemudian yang kedua A ditambah B ini sama dengan 4 C nya adalah 3, 4 Pangkat 3 adalah 64 ya Berarti kemungkinannya A nya sama dengan 1 B nya sama dengan 3 A nya sama dengan 2 B nya sama dengan 2 C nya 3 C nya 3 Nah yang ini Bisa ditukar kepada ya Jadi A nya 3 B nya 1 Tukar keempat Jadi disini ada Semuanya ini ada 3 pasangan Ya 3 pasangan ya Kemudian Kalau A ditambah B Sama dengan 8 pangkat 2 ya Berarti C nya adalah 8 ya C nya adalah 2 Berarti ini kemungkinannya A nya 1 Kemudian B nya adalah 7 A nya 2 B nya 6 A nya 3 Kemudian B nya adalah 5 A nya 4 B nya 4 ya Dan ini kebalikannya Dengan kebalikannya ya Berarti disini C nya sama dengan 2 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 Berarti ini Dengan menukar A nya jadi 7 B nya jadi 1 Jadi ini ada 2 2 2 Berarti 6 tambah 1 Berarti disini ada 7 pasangan ya Kemudian Jika A ditambah B Itu Sama dengan 64 Dan C nya sama dengan 1 ya Ini kemungkinannya adalah A nya 1 B nya 63 ya Kemudian C nya 1 Kemudian A nya 2 B nya adalah 62 C nya adalah 1 ya Demikian dan seterusnya Kemudian A nya 32 B nya 32 C nya adalah 1 ya Nah ini kita lihat disini banyak pasangannya Berarti Ini totalnya adalah Ini totalnya adalah Apa Ini 63 ya 63 pasangan ya Berarti sampai sini adalah 31 kali 2 adalah 62 tambah 1 63 ya Jadi Ya Banyak pasangan A B C Adalah 1 Tambah 3 Tambah 7 Tambah 63 Ini Nah 74 Soal 526 Jika A dan B adalah Bilangan real tak 0 Ya Dan Dalam kurung A tambah 1 Dikalikan B ditambah 1 Sama dengan 2 Tentukan nilai Akar AB ditambah 1 per Akar AB Dalam kurung kuadrat Kurang A per B Dikurang B per A ditambah 2015 Jadi kita jabarkan menjadi AB ditambah A ditambah B ditambah 1 Sama dengan 2 Atau AB ditambah A ditambah B Sama dengan 1 Kedua sisi ini kita sebut persamaan yang pertama Kedua sisi kita bagi dengan AB Begak yine berarti Ini jadi satu Ditambah 1 x B ditambah 1 x A Sama dengan 1 Ini kita namaipan persamaan yang kedua Akar AB ditambah satu per akar AB A B dikuadratkan kurang A per B kurang B per A ditambah 2015 sama dengan Berarti ini A B ditambah 1 per A B ditambah 2 kurang A per B kurang B per A ditambah 2015 Ini semerengan A B kuadrat ditambah 1 kurang A kuadrat kurang B kuadrat dibagi A B ditambah 2017 Ini faktornya adalah A kuadrat kurang 1 dikalikan B kuadrat kurang 1 Dibagi A B ditambah 2017 sama dengan A ditambah 1 kalikan B ditambah 1 kemudian A kurang 1 dikalikan B kurang 1 Dibagi A B ditambah 2017 Sama dengan A B ditambah A ditambah B ditambah 1 Kalikan disini A B kurang A kurang B tambah 1 dibagi A B ditambah 2017 Sama dengan 2 ini adalah 1 kurang 1 per B kurang 1 per A ditambah 1 per A B ditambah 2017 Sama dengan 2 tambah 1 Nah bentuk yang ini adalah 1 ya berarti ditambah 1 Tambah 2017 Sama dengan 4 ya ditambah 2017 Sama dengan 2021 Soal 527 Luas di tiga A B C Suku-suku di C adalah 20 Dari titik C dibuat garis tinggi ke sisi A B Sehingga memotong di titik D Jika 2 C D sama dengan A D Tentukan luas di tiga A C D Kita misalkan disini C D nya adalah X Maka A D nya adalah 2 X Kemudian Kita gunakan teorema Kita goras Ya berarti A C A C itu sama dengan akar dari A X kuadrat ditambah 2 X kuadrat Ini adalah akar 5 X kuadrat atau X akar 5 Kemudian tangan A Itu adalah ini ya C D per A D atau X per 2 X Sama dengan B C juga per A C ya B C per A C Berarti kalau begitu B C sama dengan setenah A C Atau setenah X akar 5 Luas di tiga A C dikalikan B C ya Berarti ini adalah 20 sama dengan setengah kali A C nya adalah X akar 5 dikalikan setengah X akar 5 20 sama dengan 5 Nah ini ya 5 per 4 X kuadrat Atau X kuadrat sama dengan 16 Berarti X nya adalah 4 Jadi luas di tiga A C D adalah setengah kali 2 X kali X ya Atau setengah kali 2 X nya adalah 4 Ini kali 4 Jadi berapa? 16 Soal 528 Diketahui sinet alpha sama dengan 1 per 2021 Jika dalam kurung tangan alpha kurang sekan alpha kuadrat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B relatif prima tentukan nilai A ditambah B Nah ini kita kuadratkan berarti tangan kuadrat alpha ya Kemudian ditambah sekan kuadrat alpha kurang 2 tangan alpha sekan alpha Ini adalah sinet kuadrat alpha per cosinus kuadrat alpha ditambah 1 per cosinus kuadrat alpha kurang ini adalah 2 sinet kuadrat alpha per cosinus kuadrat alpha Ini sama dengan sinet kuadrat alpha kurang 2 sinet kuadrat alpha ditambah 1 dibagi cosinus kuadrat alpha Sama dengan sinet kuadrat alpha kurang 1 dikuadrat kan dibagi 1 kurang sinet kuadrat alpha Pembilang dapat ditulis sebagai 1 kurang sinet alpha kuadrat Ini penyebutnya 1 kurang sinet alpha dikalikan 1 ditambah cosinus kuadrat alpha Hasilnya adalah 1 kurang sinet alpha dibagi 1 ditambah sinet alpha Atau 1 kurang 1 per 2021 1 ditambah 1 per 2021 Sama dengan 2021 Sama dengan 2021 kurang 1 dibagi 2021 ditambah 1 Ini sama dengan 2020 dibagi 2022 Sama dengan 1 1010 dibagi 1011 Jadi disini A nya adalah 1 1011 Dan B nya adalah 1 1011 Jadi A ditambah B sama dengan 1 1010 ditambah 1 1011 sama dengan 2 1021 Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!